Halo guys, balik lagi sama gue Afri di channel Rearzy dan di video kali ini gue mau nge-review IOTS baru nih, IOTS baru ini baru banget keluar, banget ini baru beres restarting server, abis-abis restarting server, update gue masuk, terus gue langsung coba beli, disini juga gue udah siap, mungkin udah gue beli juga growpassnya buat bulan ini, langsung kita coba pake aja, katanya sih IOTS yang baru di tahun ini tuh aura sih, gue gak tau ya ini bakal menarik apa enggak, tapi dari bentukannya cukup mewah, lebar, dan juga merah, merah banget, dan disini juga kita bakal dapet item-item baru, pertama itu warna hijau mungkin ya, terus kacamata, SB, SB penting banget sekarang, gue dapetin SB dari growpass juga udah penting banget sekarang, dapet berapa, 1, 2, 3, 4, 5, hadiah terakhirnya 5, sampe growtokennya aja udah gak ada loh buat, buat growpass sekarang bener-bener, SB semua hadiahnya dilihat-lihat nih, oke lah kita langsung pake dulu aja, daripada pusing-pusing ya kan, langsung pake disini, gue udah dapet 300 growpass, 300 growpass, kita langsung cek lagi growpass, pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya kan, maksudnya growpass itu gunanya buat apa sih bang, growpass itu kelebihannya apa sih bang, untuk growpass itu sendiri tiap hari tuh bakal ngasih kalian, nomor 1 ini bakal ngasih kalian daily games 5500 tiap harinya selama 1 bulan, jadi kalo emang kalian yang profitannya tiap hari gitu yang emang memaksimalkan online waktunya juga, tiap hari login, jadi enak banget nih buat dapetin games gratis 5500, udah gue collect dan untuk bonusnya lagi disini ada beberapa bonus yang emang cukup menarik, double growpass point for all growpass activities, double growpass point buat semua aktivitas yang lo lakuin, yang bisa ngedubbelin point growpass lo sendiri, unlock all daily bonus, semua daily bonus terbuka buat kalian yang emang belum 100% daily bonus tapi kebuka semua, udah gitu sama yang kayak tadi gue bilang, disini tuh ada 5500 games tiap harinya, dan ada bonus juga nih untuk grow time reduce di semua seed yang kalian tanam, kurang lebih kayaknya 2%an sih setelah gue hitung semuanya, udah gitu kalian mendapatkan kemungkinan buat mendapatkan bonus XP di setiap hal yang kalian lakuin, entah itu lagi harvest, entah itu lagi ngebreak dan lain-lainnya, berikutnya itu adalah exclusive skin color, kulit kalian lah ya, yang biasa jadi putih, jadi oranye gitu-gitulah ya, dan yang terakhir ini adalah go in the draw to pick the sub item for the next month royal growpass, buat yang terakhir ini gue kurang paham dan gue kurang ngerti gimana caranya, tapi yaudahlah ya kalau yang terakhir ini gue anggap gak ada aja gitu, karena emang gak gue pake juga, terus untuk taksnya sendiri pun ngasih point kalian yang bener-bener banyak, dari ngambil game setiap hari aja kalian dapet 150 growpass point gitu, ngerjain bi-weekly 600, daily quest 80, roll quest 40, life go 40, oke daripada kita ngebahas terus-terusan, langsung coba dulu aja barang-barangnya, disini kita ambil dulu yang paling pertama itu adalah petals of purity, semoga menarik ya, coba dulu pake, oke kita ambil dulu yang kedua, yaitu rebel sheets, wah ada pensil di sampingnya cuy, ini grow tickets, ya grow voucher, nice, buat awal kali, pertama kali kalian beli, udah pasti dapet 3 item ini, kalau di bawah ini, bonus buat kalian yang emang gak beli growpass, gitu, jadi kita ambil dulu aja, oke, disini udah beres, berarti sekarang saatnya kita ngecek item barunya, disini gua telanjangin dulu aja akun gua ya, oke disini akun gua udah telanjang bulat, tersisahannya rambut, kita bakal coba dulu dari petals of purity-nya dulu, wah keren ternyata, keren gua suka, untuk, wih, lah, oh, oh, wah, anjir co, keren ya, oke, kita liat efeknya dulu ya, kita liat efeknya dulu, disini itu, buat petals-nya ini, ngasih, oh, dem bro, ini, ini, kalian nih, buat kalian yang bener-bener, suka banget, kart battle, gua sangat menyarankan, buat ngebeli item ini, item ini gila banget bro, ternyata, emang ada bonus lebih, selain double jam, udah gila, yaitu, kart battle heal, hold, kart battle heal, oke, darah bonus saat kalian nge-kart battle, yang berarti, kalau kalian yang suka gaca-gaca kartu, crime gitu-gitu, sangat cukup membantu mungkin ya, harusnya, oke, untuk bonus efeknya itu, ini dua aja, double jam, plus kart battle heal, battle of purity, menarik, oke, wah keren sih, keren sih, buat, efek nge-breaknya, gua gak tau deh, kalau efek nge-breaknya kayak gimana, harusnya gak ada ya, berarti, oh, dia cuma ngerapet doang guys, tuh, dia jadi, jadi ngerapet gitu, kalau kita nge-break, dia ngerapet, kita lompat, dia muter, double jam, ada efek juga, ada efek bunga gitu, eh, btw, di world ini, gua pake, anti-gravity ya, jadi, emang, ya gitu lah, ini gua pake anti-gravity, jadi keliatan terus, double jamnya, keren keren keren, untuk breaknya, kayaknya gak ada apa-apa, cuman, cuman dianya jadi rapet aja, oh, ada efek jalan juga, untuk efek jalan, untuk efek jalan itu, dia keluar daun-daun gitu guys, menarik, menarik, ada efek-efek daunnya, cuman, mungkin kita bakal, review kacamatanya, setelah kita review, grow pass yang hijaunya, begini deh, kayak menampakkan, rebel sheets nya, rebel sheets nya, kurang menarik ya, karena ya, udah lah ya, gitu doang ya, pegacamata, terus, ada pensil yang diselipin di, di, telinganya, telinganya, mungkin ini cocok, pake, school bag kali ya, lebih cocok pake school bag kayaknya nih, karena emang sejenis kan ya, sama-sama alat tulis, ya, itulah ya, namanya sub item ya, GG sih, cuma kita liat dulu, kita liat dulu, buat petal of purity nya, di infonya ini, ditulisin, channel of life force, of nature, and bring yourself good hope, udah, gak ada lagi, terus, buat item keduanya ini, adalah, look like a rebel, with this pencil behind your ear, chosen by Demogorgon, this is the monthly subscriber, item 4, September 2023, kurang menarik, tapi ya udahlah ya, mungkin ntar dapet set nya, yang cocok sendiri kali ya, ya, begitulah pokoknya guys, nah, jadi gimana menurut kalian, apakah, IOTS yang baru ini menarik, tapi menurut gue kayaknya, ya udahlah ya, cuma emang gue suka sama efek, kart battle nya aja, ada bonus lebih di kart battle, cuman kayaknya, di live stream nanti, gue mau, ngeberesin semua quest nya, semua poin-poin yang harus gue kumpulin, buat, ngedapetin, royal nya, yang warna merah, semoga aja bisa lah ya, di hari ini, lagi role quest, gue belum kerjain, semua belum gue kerjain, harusnya bisa sih, gem bonus, token bonus, oke, ya, lupa ada gue kerjain semua, jadi ntar coba gue kerjain, semoga bisa maksimal, menarik sih, menarik, gue suka, gue suka, ya, segitu doang, buat review video kali ini, emang, gak banyak, tapi thank you yang udah nonton, semoga kalian enjoy sama video ini, tinggalin like kalau kalian suka, pokoknya sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye guys, cabut dulu, see you,